Baik, kita lanjutkan belajar IA-nya lanjutnya adalah kita akan membuat meng-custom form disini create pegawai misalkan kita ingin entry pegawai secara default IA ini bentuknya text field semua kita akan meng-custom mungkin yang kita custom ini dulu, yang fokus foreign key dulu ya contohnya ini, divisi ID ini harusnya adalah tidak perlu di ketik manual, tapi sudah ada pilihannya berupa drop down list combo box gitu ya tapi terbelah dulu kita buka dulu create ini kita URL create, berarti kita disini kita pahami adalah controller, pegawai controller di action create action create ini dia akan mengarahkan ke halaman create, render create kita buka create kita buka create di pegawai views disini ada ternyata di halaman views ini dia juga merender view lain yaitu underscore form nah kita buka underscore form nah ini yang harus kita edit disini nah kita akan meng-edit bagaimana menjadi drop down divisi ini divisi ini kita akan ubah menjadi drop down perlu kita pahami tadi relasinya adalah pegawai dengan divisi satu pegawai dia ada suatu divisi atau divisi tadi atas banyak pegawai nah ini nah disini kita akan ubah oke bagaimana cara ubahnya mungkin ada sedikit tutorial yang bisa kita cari di internet atau saya pernah buat di website devxbata.com nah disini ada di bagian framework ada yi2 nah disini ada yi2 menggunakan drop down list gitu ya disini ada sedikit tutorial klik jangan lupa selalu kunjungi website ini disini ada panduannya disini atau biasanya website lain yang bisa jadi panduan adalah kata kuncinya aja tadi ya yi2 drop down list nah database nah biasanya saya sering menggunjungi bsos code nah ini buat kalian belajar dari website ini cukup banyak tutorial-tutorial bagaimana mau advance dari yi nya ya banyak komponen-komponen atau tutorial disini yang bagus bisa kita lihat disini oke kita balik lagi kita mana tadi ke devxbata.com nah ternyata disini untuk membuat drop down ya disini kita harus query dulu nah select bintang from misalkan tadi divisi divisi titik 2 titik 2 find all contohnya disini provinsi nah kita harus define nih define nya tadi diffuse ya oke disini kita tambahkan coding sedikit sini misalkan apa tadi list divisi list oke apa tadi divisi find angil static method all ya seperti itu ya jadi sudah punya list divisi jangan lupa divisi ini perlu dipanggil di bagian atas di import ya use apa tadi backend models divisi nah gitu ya harus dipanggil dulu ya kemudian baru kita butuhkan komponen mapper disini array helper array helper berfungsi untuk sebagai komponen tambahannya helpernya ya untuk biar dia di berisi data-data dalam bentuk key value id dan nama id ini yang akan dikirim lewat form nama itu yang ditampilkan oke ini saya kopas aja seperti ini nah ini kita ganti dari helper map nah ini list ini kita ganti jangan ini ya ini divisis kita ya divisis gitu ya nah ini berarti divisis ini id dan nama sebetulnya sama namanya nah jangan lupa array helpernya di import juga dimasukkan dalam sini use yi helper apa tadi array helper nah ini dimasukkan helpernya jadi perlu di import yang ini berikutnya nah komponennya yang akan kita ubah disini ya jadi disini ini kita komen aja yang ini kita komen sudah kita gunakan lagi ya komen gitu ya nah disininya kita gunakan echo ya form kita lihat disini argumen field models nama id nya sesuaikan disini drop down list gitu ya atau saya kopas aja deh biar gampang disini oke oke echo form field model bukan provinsi tapi divisi id oke drop down list disini list data sudah benar from pilih kita save sekarang ini harusnya ketika disini divisinya sudah berubah disini nama-nama yang bentuk drop down ya seperti itu ya divisi id ini labelnya dimana ubahnya divisi id ubahnya dimana di bagian sini nanti bisa dicari bagaimana cara melubahnya bagaimana dengan gender gender kita akan buat menjadi pilihan L atau P tadi kita cari aja disini apa tadi kita cari mungkin disini di X battle belum ada bisa juga berubah seperti ini drop down list waktu yang tadi ya sorry X battle sudah ada juga nah ini list data contohnya ini gender tapi ini masih pakai drop down list ya belum pakai drop down button gak apa-apa kita coba aja list data misalkan kalau L itu adalah laki-laki B adalah perempuan formnya kita ubah gunakan drop down sama seperti tadi form view model apa tadi gender list data kita ini data gender ini kita ganti data gender jadi gender oke yang bawah kita gendernya kita komen oke kita lihat disini ya sekarang sudah menjadi laki-laki perempuan ini ada dua kali kecatat oke ya jadi paham bagaimana menggunakan drop down sehingga nanti user tidak mungkin error lagi atau tidak menebak lagi hanya diarahkan pilihannya silahkan mencoba intinya nanti di relationship bikin seperti ini dulu data bentuk array kemudian dibuat seperti ini kalau buat drop down dari database perlu array helper disini nanti ditambilkan oke nanti anda bisa meng-create data baru disini nah ini belum kita ubah tahunnya nanti kita ubah oke oke